Halo Co-Friend, soal kali ini berkaitan dengan materi gelombang cahaya. Nah, untuk menentukan panjang gelombang sinar yang dipancarkan oleh lampu pijar natrium, sinar ini dilewatkan di dua celah yang berjarak 0,5 mm. Itu adalah D-nya ya, jarak antar celah 0,5 mm atau 0,5 x 10 pangkat min 3 meter. Pada jarak 1 meter dari celah dipasang layar L, 1 meter. Jika hasil interferensi diperoleh jarak garis terang pusat sampai ke 5 adalah 6 mm, berarti itu P-nya ya, P-nya 6 x 10 pangkat min 3 meter untuk terang ke 5, berarti M-nya ini 5. Berapa panjang gelombang sinar natrium ini? Yang ditanya adalah lambda. Oke, soal ini bisa diselesaikan dengan rumus interferensi ya, interferensi celah ganda, yaitu D x P sama dengan M x lambda x L. Kita gunakan rumus interferensi pada pola terang atau interferensi maksimum. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih, berarti diperoleh 0,5 x 10 pangkat min 3, P-nya 6 x 10 pangkat min 3 sama dengan M, M-nya 5, lambda yang dicari, L-nya 1. Nah, berapa nih? Ini coret, ini dengan ini coret, berarti 0,5 x 6, 3 ya, 3 x 10 pangkat min 6, Sama dengan 5 x lambda. Nah, jadi nilai lambdanya disini sama aja dengan 3 x 5, 0,6 ya, dikali 10 pangkat min 6, satuannya meter. Atau ini hasilnya, kalau dalam mikro berarti 0,6 mikro meter. Nah, jadi panjang gelombang sinarnya adalah 0,6 mikro meter ya. Oke, sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.